Petani penggarap X Lahan Hak Guna Usaha HGU PT Taibar Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Kepresidenan Jakarta hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Puluhan petani penggarap asal Desa Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok ini ingin bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta pengembalian hak garap lahan yang kini dikuasai PT Bumi Sukses Indonesia. Bahkan lanjut dia, 65 hektare diantaranya sudah mendapatkan legalitas sertifikat corona. Namun lahannya tetap dirampas PT Bumi yang kini sudah melakukan aktivitas penanaman pohon. Menurutnya, sebanyak 23 ekspetani penggarap PT Taibar melakukan aksi long mark, meminta kejelasan hukum langsung dari orang nomor satu di Indonesia atas tanah yang telah diberikan SPH tersebut. Ia mengaku, sebelum melakukan aksi long mark, para petani penggarap telah melakukan upaya mediasi di daerah guna menyelesaikan permasalah hak garap tersebut. Namun langkah yang diambil tidak mengguahkan hasil hingga saat ini.